Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan menyelesaikan tutorial penjahitan gaun karena ini adalah video ketujuh sekaligus video terakhir untuk tutorial penjahitan gaun dengan model seperti ini nah di video yang ketujuh ini kita tinggal pasang bagian resletingnya ya dan untuk resletingnya karena bagian dropnya ini selain berat juga lumayan kaku ya karena pakai trenolin maka disini saya akan gunakan resleting yang biasa dipakai untuk kamiso ya karena kalau pakai resleting jepang yang biasa dipakai untuk blus atau dress biasa saya takut 1-2 kali pakai jebol atau bahkan saat pemasangannya pun karena ketarik-karik takut jebol juga dan untuk tutorialnya setelah selesai ini tetap saya lanjutkan ya mungkin akan kalau gaun ya kemungkinan tidak ya karena kalau gaun lagi modelnya lumayan gede ya kecuali kalau ada pesanan terus modelnya beda beda mungkin saya sekalian bikin tutorialnya tapi kemungkinan sih kebaya ya atau celana karena sebagian temen-temen juga ada yang request minta dibuatkan tutorial pola celana nanti saya lihat di komentar ya kalau rame nya minta kebaya saya buat kebaya kalau rame yang minta celana ya saya buat celana mungkin tapi cocoknya sih kayaknya kebaya ya untuk di masa pandemi ini kalau gaun lagian kan di masa pandemi ini yang buat acara pesta gede-gedean juga kayaknya agak jarang ya mungkin karena situasinya seperti ini maksudnya jadi acaranya dibuat sederhana gitu apalagi kalau yang nikahan acaranya di KUA kan gak mungkin juga pakai gaun yang mekar-mekar begitu ntar malah ribet sendiri paling pakai kebaya yang agak ngekor sedikit itu sudah cukup lagian kan yang jadi acara nikahan jadi sakral itu ya bukan karena gaunnya yang mewah tentunya tapi karena eh apa ya pernikahan itu diikat dengan atas nama Tuhan dan atas nama Tuhan atau atas nama agama sehingga sesuatu yang haram menjadi halal setelah akan udah kayak Ustada aja pakai ada ceramahnya oke kembali ke tutorial sekali lagi seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa sampai selesai proses penjahitan ini memang ini belum siap untuk dipakai ya karena setelah selesai proses penjahitan nanti akan di aplikasi saya menyebutnya pakai berukat atau pakai bordiran terus nanti dipakai payet nah setelah itu baru siap untuk dipakai biasanya seperti itu tapi karena memang saya fokusnya di bagian penjahitan maka tutorial yang saya berikan kemungkinan untuk sementara ini sampai selesai proses penjahitan saja ya dan untuk aplikasi dan payetnya mungkin ke depan bisa lah tapi entah bulan mana tinggal pasang resleting ya ikuti sampai selesai oke di sudut ini kita bongkar dulu jahitannya sedikit ya di pas sambungan antara torso dan tile karena disini adalah awal atau batas atas untuk resleting dan untuk pemasangan resleting saya rasa teman-teman juga sudah pada tahu ya pakai sepatu sebelah ya saya menyebutnya yang seperti ini ini nah disini di ujung dikuatkan jahitannya nah terus dicoba dulu resletingnya dan jangan lupa disini dikasih tanda ya di pas sambungan antara bagian rock dan bagian torso nya dikasih tanda di bagian resleting ya oke lalu kita puter dan untuk yang sebelahnya kita mulai dari bagian bawah karena kita pakai sepatu sebelah jadi kan kalau pakai sepatu sebelah posisi resleting itu harus selalu di sebelah kiri dari sepatu itu ya sebelah kiri mesin maksud saya dan disini di cek ya supaya kiri kanannya sama jadi pas sambungan antara torso dan rock nya itu kiri kanan sama ya terus di bagian sini juga dibongkar dulu jahitannya sedikit seperti yang tadi ya disini jangan lupa dikuatkan jahitannya setelah ini di cek dulu ditarik dulu serai selettingnya oke jika dianggap sudah bagus maka sepatunya diganti dulu pakai sepatu jahit biasa nah setelah ini terus resleting yang sudah dipasang di bagian badan luar kita jepit dengan bagian puringnya disini ini adalah bagian puringnya dan untuk bagian puringnya kita tarik sedikit jadi dengan jahitan ini posisi resleting itu dijepit antara badan bagian luar dan bagian puring oke terus bagian atas disini kita rapihkan dulu sedikit dan disini kita lipat sisaan kampuh dari resleting kita lipat ke bagian puring seperti ini lalu kita jahit disini oke lalu sebelahnya lagi kita mulai dari bagian bawah yang ini sama resletingnya kita jepit dengan bagian puring dan bagian puringnya untuk ujung atasnya agak ditarik sedikit dirapihkan juga terus sama seperti yang tadi dilipat ke bagian puring ya nah seperti ini lalu dijahit disini oke dan sekarang kita coba balik ya bagian puringnya saja yang dibalik nah seperti ini kita cek di sudut bagian ini kiri kanannya apakah sudah pas sesuai jika dianggap bagian ini kurang kuat bisa dijahit saja ya ditindas langsung dari luar gak apa-apa sebelahnya lagi kalau mau boleh dan setelah ini kita kontrol bagian dalamnya ya nah disini ini adalah sisaan kampuh bagian puring dan bagian rok badan luarnya ya nah disini kita jahit seperti ini disatukan antara sisaan kampuh bagian puring dan sisaan kampuh bagian badan luarnya ini gampang gampang susah disini yang buat susah itu karena lumayan berat gitu ya dan harus sedikit hati-hati supaya tidak ada yang kejepit kita agak percepat sedikit ya karena bagian ini saya rasa teman-teman paham lama Oke Sampai disini Sebisanya saja Sekarang kita balik Kita cek-cek Nah Ini adalah posisi resletingnya Kita balik Bagian berukatnya Supaya kelihatan hasilnya Nah Seperti ini ya Ini hasil dari depan Oke Supaya lebih jelas hasilnya Kita pasang saja di patungnya Dan Seperti ini hasilnya Bisa diperhatikan Oke teman-teman Jika menurut Anda Channel ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan tonton juga tutorial saya yang lainnya Dengan mengklik video yang ada di kiri kanan layar Anda Semoga bermanfaat Tetap ikuti Almijan Taylor Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat men Method Bermanfaat Terima kasih telah menonton Selamat menonton